. Dalam rangka pemulihan sumber daya ikan terukur dan berkelanjutan melalui pembuatan dan penenggelaman rumah ikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus bersama Dinas Perikanan Provinsi Lampung kunjungi tempat pelelangan ikan, TPI Kuala Jaya Pekon Tegineneng Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus. Acara peninjauan di TPI tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus Bapak Dharma Setiawan, Camat Limau, Polsek Kecamatan Limau bersama Wakapolsek Limau dan Ramil Cukuh Balak, Kepala Pekon Tegineneng, Kepala Pekon Badak, Kepala Pekon Padang Ratu, Kepala Pekon Tanjung Sium, Kepala Pekon Pariyaman, dan Kepala Pekon Banjar Agung. Ketua Koperasi Nelayan Kecamatan Limau, Zulkarnain sebagai Kasat Polairut Tanggamus, Kabit Perikanan Provinsi Lampung, Tokoh Masyarakat Tokoh Agama dan Masyarakat Kecamatan Limau. Kepala Bidang Perikanan Provinsi Lampung, Zainal mengatakan kegiatan pada hari ini khususnya di Pekon Tegineneng dalam rangka pengalihan teknologi sumber daya ikan dengan menerapkan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan kekelompok atau kekoperasi. Kita juga bekerja sama dengan Balai Pengembangan Penangkapan Ikan Semarang. Sehingga apa yang kita kerjakan ini membuahkan hasil yang bagus karena salah satu ahli teknologi sekarang adalah sumber daya ikannya semakin sulit bagi masyarakat kita, melalui perbantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 ini, kata Zainal. Selain itu, ia juga menjelaskan terkait permintaan pengerukan aliran air muara yang terdapat di TPI Limau itu bukan tugas pokoknya dari Dinas Perikanan. Balai muara itu sih bukan dari Perikanan ya, tugas pokok dan pengusinya itu adalah di Balai Besar ya, Balai Besar, Sunai ya, yang berada di Provinsi Lampung kita di Tepah Oman. Jadi mungkin saran saya, karena Pak Piji Bupati juga selaku ketua di TKPSDA, mungkin Pak Kadis kita menyampaikan masalah itu ke Pak Bupati, Pak Bupati akan menyampaikan surat ke Balai Besar supaya dilakukan ya, pendalaman muara-muara yang mengalami dangkal. Sementara itu, camat kecamatan Limau Yusef dalam sambutannya, mengajak seluruh masyarakat Limau, ayo kita bersama-sama memajukan Limau agar supaya lebih maju lagi dalam segala hal, baik tentang nelayan maupun tentang pertanian dan yang lain-lainnya, tanpa dukungan masyarakat Limau dari sekitarnya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu ayo mari kita bersama-sama saling berkoordinasi, untuk mewujudkan kecamatan Limau ke depan lebih baik dan semakin maju dalam segala bidang, harap camat. Kepala Pekon Tegi Neneng Muslim menambahkan dalam sambutannya, ia ucapkan terima kasih atas bantuan rompon yang sudah realisasi, semoga dengan adanya bantuan rompon nelayan semakin makmur, terang Muslim. Dari Pekon Tegi Neneng Tim Bintang 38, Umar Dhani menginformasikan. Terima kasih telah menonton!